Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogyDV, di video kali ini di konten outdoor gear review, saya punya satu gear baru, ya ini adalah headlamp dari brand Black Diamond Flair. Black Diamond Flair ini salah satu produk dari brand Black Diamond yang jenis tipe headlamp itu yang termasuk ringan atau yang ultralight yang paling ringan di beberapa jenis headlamp lainnya. Ya inilah kelebihannya, ultralight, ringan, 40 lumens, dan ringan, hanya beratnya itu 27 gram. Ya, Black Diamond itu brand asal Amerika ya, produknya banyak spesialis lebih ke buat climbing ya, atau rock climbing gitu, dan lain sebagainya. Dan ini salah satu produk headlampnya yang ultralight sih. Ya, saya juga baru tau ya, ada headlamp yang compact, yang mini seperti ini, bentuknya juga menurut saya bagus aja sih ya, bulet gitu. Dan beratnya itu loh, yang saya suka, hanya 27 gram. Headlamp saya sebelumnya dari brand Petzal itu beratnya sekitar 100 gram lebih ya. Itu di 350 lumens lah, sekitar itu. Dan ini hanya 40 lumens, ya mungkin faktor lumensnya yang rendah juga, intrisitas cahaya yang rendah. Jadi, mempengaruhi di ringan yang ini ya. Jenis headlamp yang pakai baterai ya, jadi tidak di cas atau rechargeable. Jadi di video ini, kemasannya akan saya lihatin dulu ya, seperti apa di deskripsinya. Selanjutnya, saya akan buka kemasannya, dan nanti akan coba saya nyalain nih, seberapa terang cahaya dari headlamp ini. Dan akan saya coba pasang juga di kepala ya, senyaman apa, strap atau talinya, si headlamp Black Diamond Flare ini. Yaudah, daripada penasaran, saya pun sama. Langsung aja, saya akan lihatin dulu kemasannya atau packagingnya, seperti apa yang ada di deskripsinya ya. Baru akan saya unboxing. Ya, jadi seperti ini, kemasan atau packaging dari Black Diamond Flare Emergency Headlamp. Ini setelah cahayanya 40 lumens, dan sudah include 2 baterai, tipe CR2032 ini, dapat 2 ya. Nanti akan saya lihatin, seperti apa baterainya. Dan ini di deskripsi tampak belakangnya. Ini sudah ada keterangan ya, mulai dari ininya. Dia ada 2 mode keterangan cahaya ya. Dia ada 2 level, ada low dan high pastinya. Ada strobe juga, ada strobe, ada SOS, dan red LED. Dan ada penguncinya juga, lock-nya. Ini sudah micro strap. Seperti tali, dan ya nyaman sih sepertinya ya. Red LED-nya. Dan ada keterangan. Oh, ini beratnya ya. Jadi berat headlamp-nya itu sendiri 21 gram, plus 2 baterai, itu beratnya 6 gram. Totalnya, berat headlamp flare ini 27 gram. Lih, ringan. Selanjutnya, ini di Black Diamond flare-nya, intensitasinya ya. Yang low, nyalan lampu low-nya itu bisa ada di 4 lumens, sedangkan yang high-nya itu 40 lumensnya. Dan untuk jaraknya nih ya, yang low itu bisa 1 meter, dan yang high atau paling terang bisa sejauh 10 meter. Untuk ring timenya, yang low itu di 15 jam pastinya lebih hemat ya. Kalau low, ya kekurangannya pastinya kurang terang ya. Dan di high-nya itu, cuma bisa 4 jam ya bertahan. Jadi menurut saya, kalau punya headlamp dari flare ini, ya harus bawa baterai cadangan ya. Ya mungkin bisa bawa 2 ya, atau 1, sepasang gitu, atau 2 pasang. Dan, ya ini bertahannya ya, jadi bisa bertahannya ya kurang lebih 4-6 jam ya, yang high ini. Jadi ini, kalau makin terang ya baterainya makin cepat habis ya. Kalau low, ya makin hemat gitu baterainya. Jadi begitu sih, terangan di deskripsinya. Ada headlamp ya, dan ini buku petunjuknya ya. Nah, ini udah langsungnya saya akan lihat detail dari headlamp Black Diamond Flare ini. Seperti ini ya. Bentuknya bagus gitu, bulat. Dengan 2 lampu LED seperti ini, bulatnya ya. Ini tuh ada 2 lampu ya, 2 warna sepertinya. Ada yang merah, dan ada yang LED putih ya. Seperti ini, ada tulisan Black Diamond-nya. Ini tuh buat baterainya ya. Saya coba buka baterainya seperti apa. Ini sepakai coin ya. Seperti ini. Jadi baterainya seperti ini ya, 2 baterai. CR2032 jenisnya, baterainya. Seperti ini dalamnya. Ini bahannya plastik gitu ya, full. Di sini tuh kayak ada semacam bahan. Logam apa gimana ya? Sepertinya ya. Yang orange-nya ini. Eh ini warna merah sih ya, sorry. Merah kayak keorenan gitu. Saya tutup lagi. Ditekan dikit ya. Langsung diputar ke arah sebaliknya. Seperti itu. Dan ini bisa di ini ya, penyatingnya ya. Ini normal ya. Bisa kalau ke bawah ya, bisa diginiin. Sampai segini bisa. Ini seperti itu. Ya saya akan coba nyalain ya. Ini cahaya lampunya. Ini yang off, mati ya. Dan saya geser ke arah kanannya. Ini LED-nya yang warna merah. Ini ada cahaya di sebelah kiri ya. Ini yang bisa mati-mati hidupnya. LED merahnya. Atau red LED ya. Dan selanjutnya. Saya ganti lagi ke sebelah kanannya ini. Nah ini yang low. Level-nya yang low, yang rendahnya ya. Cahaya lampunya. Yang sekitar 4 lumens. Yang ini yang paling terangnya. 40 lumens-nya. Ini yang high ya. Highlight-nya. Dan ini ada yang LED-SOS-nya. Jadi dia udah disetting sedemikian rupa. Jadi sudah jadi kali di-SOS gitu ya. Keren-keren sih. Dan buat matiinnya. Tinggal geser ke off-nya lagi. Jadi ini sangat-sangat gampang ya. Simple gitu. Karena sudah ada pengaturannya gini. Dan jelas semua. Sesuai fungsi kegunaan lampunya ya. Ini saya coba ya. Tes keterangan cahaya LED lampunya. Ketika workshop ini sudah gelap seperti ini ya. Saya mulai dari. Red LED light-nya. Ini yang red light-nya. Atau yang kedap-kedipnya. Lampu merahnya. Ini yang low light-nya. Cahaya paling rendah ya. Dan ini highlight-nya. Yang paling terang. Dan ini SOS-nya. Ini juga bagiannya juga lentur. Gak-gak lentur. Ini bagian sepacem bahan talinya gitu. Ini yang lentur sih bagian talinya gini. Jadi misalnya udah dipasang di kepala ya. Ini tinggal dikencingin aja di bagian ininya. Tinggal ditarik seperti ini. Ini mengikutin ukuran kepala. Jadi ini perbandingan. Headlamp. Yang saya punya. Dari brand Pezzel. Reactic Plus. Ini yang 300 lumens. Dan beratnya itu 112 gram. Sedangkan yang ini. Yang lebih compact dan mini. Dari brand Black Diamond Flare. Hanya 40 lumens. Dan beratnya 27 gram. Sangat berbeda jauh ya. Seperti ini perbandingannya. Besarnya. Dan talinya juga berbeda ya. Tali yang headlamp UL. Lebih semacam tali elastis seperti ini. Strap-nya. Sedangkan yang headlamp yang model. Bisa dibilang model yang biasa ya. Yang pasaran yang besar seperti ini. Ini seperti ini. Tali pipih seperti ini ya. Ya strap-nya gitu. Dan ya seperti inilah perbandingannya. Seperti ini. Kalau kedua headlamp ini lagi menyala. Dan saya akan coba pasang di kepala ya. Pada saat pemasangannya. Pada saat penyetelan. Bode cahaya lampunya itu. Tetap harus. Dua tangan ini ya dipegang. Satunya buat pegang. Bagian. Semacam. Frame-nya itu ya. Jadi biar. Bisa. Diputer gitu. Kalau satu tangan doang. Diputer seperti ini. Susah. Jadi ikut. Bergeser. Jadi gak bisa. Dia harus dua tangan seperti ini. Tadi yang tadi yang tadi di light-nya ya. Ini yang cahaya lampu low-nya. Dan ini tadi yang high light-nya atau yang paling terangnya. Ini lampu SOS. Ini lampu SOS. Lainnya tadi ya. Bisa diatur. Ini yang normal posisinya. Ini yang ke bawah ya. Dan bisa paling bawah seperti ini. Ini sih kalau lagi hiking ya di jalan. Biar lihat jalannya posisinya seperti ini. Dan menurut saya 40 lumens ini. Bisa dibilang minimal terang ya di ya. Paling minimal sih buat hiking ya. Masih bisa dipakai yang 40 lumens seperti ini. Cahayanya. Setelah dipakai. Dan ternyata masih sangat nyaman. Talinya juga gak sakit ya. Di kepala. Di rambut. Lebih. Maksudnya selesai sih. Lebih enak model strap. Model seperti ini. Model seperti tali. Seperti ini. Tali elastis. Dibanding yang dari bezel. Yang model strap. Yang lightable ya. Pipih gitu. Ini kan model tali. Jadi lebih enak aja dan. Karena dia ringan. Jadi gak rasa gimana gitu kepala. Jadi masih nyaman sih pakai headlam ini. Headlightnya. Ini yang low. Ini yang high. Ini yang SOSnya. Ini yang paling terang aja. Jadi seperti ini. Nyala cahaya terang dari. Black Diamond Flare ya. Ini yang 40 lumens yang saya pakai. Menurut saya di ruangan gelap ini. Ini cukup terang ya. Jadi ya sebagai emergency headlamp. Ini sudah cukup sih. Cahaya terangnya ya. Ya. Sekini aja. Review. Headlamp dari brand. Black Diamond Flare ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton.